Halo semuanya, perkenalkan, aku Agil. Di video ini, aku akan membahas cara menghapus Catch di browser. Tapi sebelum itu, jangan lupa like, komen, subscribe, dan nyalakan klifikasi agar kamu mendapatkan info menarik lainnya di channel Hostinger Indonesia. Apa itu Catch? Catch adalah penyimpanan data sementara yang ada di dalam komputer. Nah, data ini adalah data-data yang sering kita akses di browser. Data ini nantinya akan mempercepat loading website yang pernah kita kunjungi. Terus gimana cara kerja Catch? Gampangnya setiap website yang kita buka akan otomatis disimpan oleh browser. Tapi jika Catch browser diaktifkan ya. Misalnya nih, ketika kamu membuka website untuk pertama kalinya, nanti permintaan website yang kamu buka akan diterima dan diproses oleh server. Kemudian, website akan menampilkan dalam bentuk file HTML yang ada di layar komputer. Nah, itu dia penjelasan singkat apa itu Catch dan juga cara kerjanya. Berikut ini, cara menghapus Catch di browser dengan mudah dan juga cepat. Pertama, cara menghapus Catch di Google Chrome. Klik menu titik 3 di pojok kanan atas, pilih History, dan klik History. Lalu, pilih Clear Browsing Data di panel kiri. Untuk durasi atau time range, kamu bisa pilih All Time. Tapi, kalau kamu hapus Catch dengan durasi all time, maka semua data browsing akan hilang. Atau, kalau kamu nggak mau hapus dengan durasi all time, Google Chrome menyediakan durasi last hour, last 24 hours, last 7 days, dan last 4 weeks. Pilih opsi yang ingin dihapus, yaitu History, Cookies, dan Catch. Lalu, klik tombol Clear Data. Kedua, cara menghapus Catch di Firefox. Klik menu garis 3 di pojok kanan atas, pilih History, dan klik Clear Reset History. Kemudian, pilih durasi waktu. Jika ingin menghapus semua Catch dari awal, pilih Everything. Atau, kalau kamu nggak mau hapus dengan durasi everything, Firefox menyediakan durasi last hour, last 2 hours, last 4 hours, dan today. Pilih opsi yang ingin dihapus, yaitu History, Cookies, dan Catch. Lalu, klik tombol OK. Ketiga, cara menghapus Catch di Opera Browser. Klik icon Opera di pojok kiri atas, pilih History, dan klik History. Lalu, klik tombol Clear Browsing Data. Kemudian, pilih durasi waktu. Jika ingin menghapus semua Catch dari awal, pilih All Time. Atau, kalau kamu nggak mau hapus dengan durasi all time, Opera Browser menyediakan durasi last hour, last 24 hours, last 7 days, dan last 4 weeks. Selanjutnya, pilih opsi yang ingin dihapus, yaitu History, Cookies, dan Catch. Lalu, klik tombol Clear Data. Terakhir, cara menghapus Catch di Microsoft Edge. Klik menu titik 3 di pojok kanan atas, lalu klik History. Kemudian, klik titik 3 lagi, dan pilih Clear Browsing Data. Untuk menjaga waktu, pilih All Time untuk menghapus data dari sejak pertama kali, akses website. Atau, kalau kamu nggak mau hapus dengan durasi all time, Microsoft Edge menyediakan durasi last hour, last 24 hours, last 7 days, dan last 4 weeks. Kemudian, pilih opsi yang ingin dihapus, yaitu History, Download, Cookies, dan Catch. Lalu, klik tombol Clear Now untuk menghapus semua data. Nah, itu tadi langkah dan cara menghapus Catch di browser. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan nyalakan notifikasinya juga ya. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye! Sub indo by broth3rmax